selamat menikmati jini tv sudah sold out atau sudah terjual jadi sudah tidak saya pegang lagi jadi ini channel saya satu-satunya channel pandu Dewanata ini channel saya satu-satunya jadi saya hanya pegang satu channel oke langsung saja kembali ke pembahasan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merayap ditanjakan dengan mobil Matic oke teman-teman ketika kita mau merayap ditanjakan dengan mobil Matic kita harus memilih gigi terendah pada mobil Matic tersebut nah kebetulan mobil yang saya gunakan ini Mitsubishi Expander 4 percepatan ya ini masih konvensional 4 percepatan gigi terendahnya ada di posisi L jadi di posisi L tersebut Expander ini hanya berjalan di gigi 1 jadi tidak akan naik sendiri giginya hanya berjalan di gigi 1 untuk mobil lain silahkan sesuaikan ya silahkan pilih di gigi terendah pada mobil Matic yang kalian gunakan jadi setiap mobil Matic itu mungkin berbeda ini kalau yang saya gunakan ini gigi terendahnya ada di L oke langsung saja kita praktikkan bagaimana cara merayap ditanjakan dengan mobil Matic ya oke kita lepas hand rim kita lepas rim tangan pindah ke D lepas rimnya oke rim kita lepas mobil berjalan ya nah depan sini tanjakan kita mau merayap jadi pindahkan lepas gas ya lepas gas pindahkan ke L nah ini posisi gigi sudah ada di L untuk kecepatan kita sesuaikan dengan gasnya ya nah jadi ketika kita menggunakan gigi L pada posisi L itu transmisi tidak akan naik turun secara otomatis jadi transmisi ditahan hanya di posisi gigi 1 nah ini kita merayap nah misal kita pelankan mobilnya kita tambah kecepatannya lagi ini tetap di gigi 1 jadi kecepatan mobil tidak naik turun ya nah ini bisa kita gunakan ketika kita sedang di jalan tanjakan yang padat merayap jadi kecepatan mobil kita tidak akan naik turun akan stabil sesuai keinginan kita kalau kita menggunakan gigi posisi D nanti gigi akan naik turun sendiri jadi kecepatan mobil tidak bisa stabil seperti itu ya teman-teman jadi pilih gigi terendah pada mobil kalian oke ini tanjakannya sudah habis nanti kita coba lagi di tanjakan yang lain ya kita putar balik dulu kita pindah ke D ya ini di perempatan kita kurangi kecepatan kita akan ntar balik disini pindah ke ini saya pindah ke posisi D ya saya hidupkan lampu hazard pastikan kanan kiri aman oke kita menempi dulu disini kalau belakang aman nanti kita mundur oke belakang aman kita mundur ya kita mundur nanti kita kembali lagi ke jalan yang tadi ya oke aman kita jalan nah gigi terendah pada mobil Matic itu juga bisa digunakan untuk engine brake atau untuk pengariman mesin ya oke depan tanjakan kita coba pindah ke L ya nah ini kita pindah ke L nah ini RPM naik mobil menahan beban mobil maaf mesin menahan beban mobil jadi RPM nya naik ya nah namun kita tetap bantu rim supaya bisa berjalan sangat pelan nah ini rim kita lepas RPM naik ya jadi mesin menahan beban mobil nah jadi engine brake nya bekerja nah depan situ ada tanjakan lagi kita coba merayap lagi ya merayap lagi ya merayap lagi oke ini misal kita simulasikan ini jalanan padat merayap dan agak maset ya misal ini jalan tiba-tiba berhenti tiba-tiba berhenti jalan lagi tinggal gas saja ini tetap di L ya misal kita merayap tiba-tiba depan berhenti lagi tinggal rim nah seperti itu ya misal depan jalan lagi kita gas lagi merayap pelan ikuti mobil di depan kita nah jika di kondisi yang sebenarnya kita harus jaga jarak dengan mobil di depan kita takutnya mobil kita nanti mundur kita simulasikan mobil di depan kita berhenti lagi ya kita jalan lagi nah untuk mobil yang saya gunakan ini ada fitur Hill Star Assist atau pengereman otomatis saat kita berhenti ditanjakan seperti ini ya jadi ketika kita melepas remnya itu mobil tidak mundur ya nah ini mobil tidak mundur kita tinggal pencet gasnya untuk mobil yang belum ada Hill Star Assist kita simulasikan ya kita rem simulasi berhenti kaki kiri bantu kaki kanan nah kenapa pedal rem mobil metik lebar itu kita gunakan di kondisi seperti ini kita bantu rem nah kita lepaskan kita gas baru kaki kiri kita lepas nah ini kenapa pedal mobil metik dibuat lebar jadi kita bisa menggunakan kaki kiri kita untuk membantu pengereman kaki kanan ya nah ini fungsinya gigi terendah mobil kita ya kita gunakan untuk merayap tanjakan ataupun untuk engine brake pengereman mesin nah ini kita merayap gigi tetap di gigi satu gigi terendah mobil kita seperti itu ya teman-teman jadi kita harus memakai gigi terendah di mobil metik kita saat kondisi merayap seperti ini supaya gigi tidak naik turun dengan sendirinya oke seperti itu teman-teman oke kita selesaikan dulu tanjakannya nanti kita simpulkan di atas nah ini saya tetap di L ya teman-teman saya tetap di posisi gigi L oke kita belok kiri kita cari tempat untuk menepi dulu kita menepi di depan sana ya nanti kita simpulkan nah kita menepi dulu disini kita pindah ke posisi N tarik rem tangan lepas remnya ya nah oke teman-teman jadi seperti itu ya caranya merayap ditanjakan dengan mobil metik ambil gigi terendah atau pilih gigi terendah di mobil metik yang kita gunakan tujuannya apa? supaya gigi tidak naik turun dengan sendirinya jadi biar kecepatan stabil untuk kita gunakan merayap jadi tetap di gigi satu atau gigi terendah di mobil kita nah teman-teman saya ulangi lagi ya tadi di depan video sebelum mulai pembahasan saya bilang bahwa channel saya yang Mas Yidni dan Mas Yidni TV dulu channel saya kan ada tiga ada Mas Yidni Mas Yidni TV dan Pandu Dewanata jadi dua channel saya yang Mas Yidni dan Mas Yidni TV sudah terjual jadi channel yang saya pegang hanya satu ini yaitu channel Pandu Dewanata oke saya kira video ini cukup ya teman-teman silahkan like video ini jika teman-teman suka share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa